Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Bangat. Mari hari ini kita membahas tentang pasangan yang tidak menikah yang ada di Swedia tapi halal. Yaitu adalah Sambo. Apa itu Sambo dan apa itu bedanya dengan pernikahan? Yuk kita bahas di video ini. Jadi di Swedia itu orang tidak harus menikah untuk bisa tinggal bersama. Ada yang namanya istilah Sambo. Sambo itu kalau di adalah singkatan dari Sama Buende. Sama Buende itu artinya mereka tinggal di tempat tinggal yang sama bersama gitu loh. Di Swedia itu tidak mewajibkan orang untuk menikah untuk bisa tinggal bersama. Tapi mereka juga bisa mendaftarkan pasangan mereka sebagai pasangan yang sah gitu loh. Yang diakui bahwa mereka itu pasangan dan tinggal bersama. Jadi mereka tidak perlu menikah gitu. Cuman ada perbedaan antara Sambo dan pasangan yang menikah gitu. Untuk Iparku sendiri dia menikah setelah dia punya tiga anak. No, no, no. Setelah punya dua anak ketika anaknya sudah lima tahunan gitu. Anak yang gede sudah tujuh tahunan. Kenapa mereka memutuskan menikah? Aku juga bertanya-tanya kenapa kalau misalnya kamu tidak perlu menikah untuk bisa punya anak atau tinggal bersama. Terus apa bedanya gitu loh Sambo sama non-sambu atau mereka yang menikah gitu. Ternyata ini dia adalah perbedaan dari pasangan yang menikah dan tidak menikah yang ada di Swedia. Jadi mereka punya kewajiban atau hak dan kewajiban yang berbeda gitu. Kalau misalnya sebagai Sambo atau mereka yang di bawah pernikahan gitu. Jadi kalau misalnya di bawah pernikahan itu hartanya adalah harta jelas langsung milik bersama. Ya termasuk dengan properti kayak gitu berarti dimiliki bersama. Sementara kalau Sambo itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau mereka memang mempunyai properti yang bersama, yang dibayar bersama berarti ya mereka kepemilikannya jelas bersama gitu. Atau mungkin kesepakatannya mereka nanti kalau mereka berpisah gitu mereka akan membagi hartanya nantinya gitu bisa juga. Perbedaan berikutnya adalah kalau menikah itu otomatis langsung diwariskan kepada pasangannya gitu. Jadi kalau misalnya salah satu meninggal gitu jadi akan langsung turun ke pasangannya. Entah itu istrinya atau suaminya. Tapi kalau misalnya hanya Sambo itu maka hartanya atau kepemilikan properti atau apa saja yang dimiliki saat dia hidup. Itu akan jatuh ke orang tuanya atau saudaranya. Yang lebih dulunya ke orang tuanya gitu. Jadi pasangan atau pasangan Sambo ini gak akan dapat apa-apa kalau gak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau menikah di bawah pernikahan itu ada kewajiban untuk menafkahi saling menafkahi pasangannya kalau misalnya memang diperlukan support. Jadi itu ada di bawah hukum gitu. Tapi kalau misalnya Sambo itu tidak ada kewajiban bagi pasangannya untuk mensupport dari kehidupan pasangannya. Jadi mereka biasanya adalah punya kerjaan sendiri-sendiri terus mereka punya gaji sendiri-sendiri dan mereka hidup di bawah atau menggunakan gajinya sendiri gitu. Bahkan untuk tinggalnya itu misalnya dia tinggal di apartemen yang ngontrak kayak gitu mereka akan sharing untuk biaya kontraknya. Berikutnya adalah kalau misalnya terjadi perpisahan. Kalau misalnya di bawah pernikahan itu kalau terjadi perpisahan kemungkinan ada kewajiban untuk memelihara atau mensupport pasangannya setelah terjadi perceraian. Tapi ini di kasus-kasus tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk Sambo itu tidak ada kewajiban untuk mensupport pasangannya ketika mereka sudah berpisah gitu. Berikutnya, untuk pasangan menikah itu mereka mempunyai hak untuk mentransfer premi atau mentransfer hak dari pensiunnya mereka dari istri atau suami ke pasangannya. Sedangkan kalau kamu adalah Sambo atau pasangan yang tidak menikah itu hak untuk mentransfer untuk hak apa namanya untuk pensiunnya itu gak ada gitu. Jadi kamu gak bisa mentransfer pensiunmu itu ke istrimu atau pensiunmu ke suamimu. Jadi gak bisa. Secara hukum tidak bisa. Nah itu dia sedikit perbedaan dari antara menikah dan tidak menikah. Tapi pada prinsipnya kedua-duanya itu sama-sama diakui oleh negara dan diperbolehkan. Gak ada tuh diharamkan segala macam itu gak ada gitu. Jadi perbedaannya cuma di sisi hukumnya nantinya gitu. Makanya mungkin dari anaknya, eh mungkin karena itulah adeknya suami ini akhirnya memutuskan menikah setelah anaknya udah dua dan mau tiga waktu itu. Karena mungkin mempermudah dari ininya pengurusan dari surat penyurat atau dokumen-dokumen yang memudahkan untuk masa depan anak-anak mereka juga nantinya gitu. Dan selain sambo atau sama buende, ternyata ada istilah-istilah lain yang menjelaskan tentang istilah-istilah orang yang tinggal bersama. Jadi kalau sambo itu biasanya adalah pasangan yang tinggal bersama. Sementara ada yang namanya helbo. Helbo itu artinya adalah orang yang tinggal bersama hanya ketika weekend aja gitu. Terus ada yang namanya yulbo. Yulbo itu adalah yul adalah natal, bo adalah tinggal bersama. Jadi yulbo itu adalah orang yang tinggal bersama hanya pada saat natal. Lalu ada jaga yang namanya pasbo, posbo. Posbo itu adalah mereka yang tinggal bersama hanya ketika paskah. Terus ada yang namanya serbo. Serbo itu apa ya singkatannya? Nggak tahu deh. Serbo pokoknya serbo ini adalah orang yang tinggal di beberapa legend head. Jadi di beberapa apartemen. Bisa jadi dia ini punya apartemen satu untuk pasangan. Maksudnya dia punya satu apartemen yang ditinggalin bersama. Tapi mereka juga masing-masing punya apartemen untuk tinggal sendiri. Atau bahkan juga tinggal dengan pasangan lainnya. Itu bisa jadi. Ada gitu di sini. Jadi mereka selain tinggal sama pasangannya masing-masing. Mereka juga punya apartemen yang ditinggalin bersama dengan pasangan yang lainnya. Jadi ya gitu deh. Bingung kan saya? Loh kok saya yang bingung? Nah berikutnya adalah pabo. Papbo. Jadi kalau pabo itu adalah mereka yang masih tinggal dengan bapaknya. Kalau di sini orang yang udah dewasa atau lebih dari 17 tahun. Biasanya mereka tinggal keluar dari rumah. Tapi ada juga yang masih tinggal bersama orang tuanya. Yaitu kalau misalnya papbo itu adalah yang masih tinggal sama orang tuanya. Yaitu bapaknya. Dan satu lagi adalah mambo. Atau mambu. Mambu itu adalah buat mereka yang tinggal bersama ibunya. Jadi itu dia sedikit informasi tentang Sweden ya. Yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang mau memutuskan kalian mau menikah atau tidak menikah. Itu terserah kalian. Yang penting kalian happy ya kan. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Supaya channel ini dikenal sama orang. Ya ya ya. Kasian kalau gak dikenal sama orang. Mbaknya gak dapet gaji. Oke. Yaudah sampai jumpa di tema berikutnya. Hei do. Nguah. Sampai jumpa.